Susilo tertangkap basah oleh Topan yang berusaha untuk memasukkan alat penyadap ke tasnya Novia. Selamat datang di Youtube Channel Sinopsi Sinetron. Kali ini kita akan mengulas Sinetron Takdir Cinta Yang Kupilih episode hari ini, Kamis 16 November 2023. Namun sayangnya di hari ini, Sinetron Takdir Cinta Yang Kupilih tidak tayang ya guys, karena ada bola dan akan tayang kembali esok hari Jumat 17 November 2023. Nah seperti yang kita tahu, kalau di episode sebelumnya, Jeffrey tampak mengkhawatirkan Novia banget nih guys, karena setelah mendengarkan cerita dari Topan yang mengatakan kalau Novia ini hampir saja dicelakai oleh orang lain, yang pertama mobilnya hampir kejatuhan pohon, kemudian ditambah lagi hampir kesetrum nih Novia dan Tami, membuat hati Jeffrey tentu tidak tenang. Apalagi sekarang Jeffrey tentu lebih fokus kepada pencarian Mama Astrid dan Brian, dibandingkan dengan 100% berada di sisinya Novia. Jadi ya sekarang Jeffrey sangat amat berharap kepada Topan yang bisa melindungi Novia nih, ditambah lagi kan Topan gajinya udah dinaikin nih sama Jeffrey. Jadi hal tersebut tentu membuat Topan jadi semakin mempunyai tanggung jawab yang lebih nih untuk melindungi Novia ini. Apalagi Jeffrey juga sangat amat menggantungkan harapannya kepada Topan agar bisa melindungi istrinya banget. Dan untungnya saja di beberapa kejadian sebelumnya Topan selalu cekatan untuk melindungi Novia, sehingga Novia tidak terluka dan tidak kekurangan satu apapun nih. Nah kemudian yang paling bikin kesel tuh ya lagi-lagi nih guys Susilo. Seperti yang kita tahu kan kalau Susilo ini selalu saja gagal nih untuk memasukkan alat penyadap ke tasnya Novia. Karena memang ini adalah misi rahasianya Susilo yang sudah berjanji kepada Bagas ya untuk tutup mulut dan harus merahasiakan perintah dari Bagas ini kepada semua orang termasuk kepada keluarga Wardana. Harusnya Susilo ini curiga dong ya dengan perintah dari Bagas tersebut. Karena kalau dipikir-pikir kan apa yang dilakukan oleh Susilo itu adalah tindakan kriminal nih guys. Karena sudah berusaha untuk membantu Bagas menyadap keluarga Wardana dan khususnya Novia. Iya sih Susilo ini masih belum berhasil untuk memasukkan alat penyadap tersebut ke tasnya Novia. Tapi kalau dia berhasil nih nah yang bikin kita takut tuh Bagas bisa mendengarkan percakapan antara Novia dan Jeffrey tentang perkembangan penyelidikan yang dilakukan oleh Jeffrey dan Novia secara langsung. Dan yang bikin kita takut tuh kalau nanti Bagas jadi tahu sekarang Jeffrey sudah mempunyai bukti yaitu bukti dari Tami, kemudian bukti dari Danang, ditambah lagi mungkin Jeffrey juga akan berhasil bertemu dengan Derry. Jadi inilah yang membuat kita tuh jadi deg-degan juga ya jangan sampai kejahatan selalu saja menang nih di sinetron ini. Masa sih dendam selalu saja ada di sinetron takdir cinta yang kupilih dan yang berakhir dengan kejahatan Arjuna Wardana kepada Novia. Kayak gitu aja terusnya alur ceritanya yang membuat kita tuh jadi bosen juga nih. Dan sekarang yang harus membedakan permasalahan yang lama dengan yang baru jangan sampai Jeffrey dan Novia ini kecolongan lagi nih dengan Bagas. Karena kan waktu itu mereka sempat kecolongan dengan Michael. Nah sekarang jangan sampai kejadian atau kesalahan itu terjadi untuk yang kedua kalinya. Dan semoga saja Topan sebagai bodyguardnya Novia bisa melindungi Novia lagi nih dan jangan sampai si Susilo ini berhasil memasukkan alat penyadap ke tasnya Novia. Jadi semoga saja nanti Topan bisa lebih cekatan lagi untuk melindungi Novia dan kalau bisa Susilo ini tertangkap basah deh oleh Topan. Yang mana di saat dia berusaha untuk memasukkan alat penyadap tersebut Topan melihat dan mau gak mau Susilo pun harus ngomong jujur sama Novia kalau dia disuruh oleh Bagas memasukkan alat penyadap tersebut ke tasnya Novia dan di rumah Wardana. Kemudian hal ini tentu akan membuat Novia ya pastinya jadi tahu nih kalau selama ini dia memang sengaja diintai oleh Bagas melalui Susilo. Jadi ya kalau bisa sih kejahatan Susilo ini terbongkar ya guys karena walau bagaimanapun apa yang sudah dilakukan oleh Susilo ini sangat amat salah. Dan kalau dipikir-pikir ya Susilo ini gak banget deh ya gara-gara dia ingin mendapatkan uang dia melakukan segala cara walaupun dia tahu itu adalah cara yang salah. Dan sebenarnya kan apa yang dilakukan oleh Susilo ini sangat amat rentan juga nih bisa membuat dia jadi dipecat mungkin saja ya. Setelah ini dari Satpamnya Kinder School karena sudah melakukan tindakan kriminal seperti halnya dia memasukkan alat penyadap ke tasnya Novia. Jadi tolong dong ya Topan jangan sampai kecolongan karena kalau sampai saja Topan kecolongan nah pasti banget nih guys Bagas akan semakin mudah untuk merencanakan hal jahat pada Novia. Dan di saat dia sudah tahu rencana-rencana Jeffrey dan Novia ke depannya seperti apa dia lebih gampang juga nih untuk memanipulasi semuanya dan memutarbalikan fakta. Mungkin saja ya kembali Novia lagi nih yang akan dijadikan korban. Nanti ya kita lihat apakah usaha Jeffrey untuk menemukan danang driver yah yang sesungguhnya itu berhasil atau enggak. Karena dia meminta Benjamin untuk menyewa orang agar bisa memperhatikan rumah dari orang tuanya danang karena mungkin saja sewaktu-waktu danang bisa ada di rumah tersebut. Dan hal ini tentu membuat Jeffrey ya jadi semakin dekat dengan bukti-bukti selanjutnya dan akan lebih gampang juga bagi Jeffrey untuk menyelidiki siapa sebenarnya pelaku yang membuat keluarga Wardana waktu itu kecelakaan dia. Kemudian di sisi lain sekarang tuh sebenarnya si Bagas ini sudah mulai mencium-cium bau-bau gak enak juga nih guys dari gelagat Jeffrey. Karena dia berpikir mungkin Jeffrey ini sedang merencanakan sesuatu juga. Ya sebenarnya dengan taunya Bagas dengan rencana-rencana Jeffrey tentu akan membuat kita tuh jadi deg-degan juga ya. Karena kalau Bagas ini tahu ya pastinya dia akan melakukan segala macam cara untuk menutupi kejahatan dia. Jadi ya ditambah lagi sekarang si Arjuna Wardana tampak lebih wise juga nih dengan Bagas. Karena dia merasa kalau Bagas ini memang pantas untuk dipercaya. Kemudian ditambah lagi Arjuna Wardana ini merasa kalau Bagas ini mungkin saja bisa jadi tangan kanannya nih ke depannya. Waduh emang selalu salah ya guys langkah Arjuna Wardana ini. Kecerobohan Arjuna Wardana dari dulu sampai sekarang memang tidak pernah bisa berubah. Entah sampai kapan hal ini akan berakhir ya. Karena Arjuna Wardana ini memang troublemaker yang sesungguhnya. Dari awal sinetron takdir cinta yang kupilih ini permasalahannya ya pasti gara-gara Arjuna Wardana. Jadi ya sebenarnya kalau Arjuna Wardana kena stroke ya mungkin saja permasalahan ini akan cepat beres nih guys. Dan pada akhirnya di saat Arjuna Wardana sakit dia baru tahu kalau selama ini Novia tidak pernah jahat sama keluarga Wardana. Bahkan Novia ini sangat amat tulus mencintai keluarga barunya yaitu keluarga Wardana. Sudah gak sabar banget ya Susilo ketahuan oleh Topan di saat dia memasukkan alat penyadap di tasnya Novia. Oleh karena itu kalian semua jangan lupa nonton dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel youtube Sinopsis Sinetron. Terima kasih. Sampai jumpa.